Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Eddie Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara di sebelah saya ada pengacara Muda tambah ganteng Saya kalau ketemu dia makin lama makin minder Perasaan gue udah cakep Eh kalau ketemu dia kalah cakep Saya udah bilang manti-manti aja Salah ketemu gue jangan keren-keren Ntar gue kalah Kepalan dong Ajis Januar Esa Apa kabar Jis Sehat ya Alhamdulillah Beliau ini salah satu apa koordinator Tim advokasinya Habib Rizik Ya salah satu anggota Salah satu anggota ya Tapi punya peran penting Bersama teman-teman pengacara yang lainnya Dan kalau menurut kita Usaha teman-teman Ajis dan kawan-kawan ini Sudah maksimal luar biasa Tapi memang Allah ternyata punya rencana lain ya Kita bicara tentang Fonis Pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Fonis dari pengadilan negeri Jakarta Timur Atas hukuman 4 tahun penjara Habib Rizik Siap dalam kasus SWEP ya Rumah Sakit Umi Saya tadi sempat komunikasi Cuma karena beliau sibuk Cuma lewat WA Dan membuat saya terharu adalah Ketika Ajis dalam WA itu Menjawab bahwa Apapun yang terjadi Alhamdulillah Wih dasyat Kalau menang Maka keadilan masih ada Kalau kalah Beliau tidak tulis Tidak ada keadilan Tapi kita bersabar Perjuangan masih panjang Dasyat Ajis Luar biasa ya Tadi saya kombinasi dengan videonya Ahmad Kauzinudin Pengacara muda juga Pejuang yang tangguh juga Walaupun saya ngambil dari video Teman yang lainnya Dan punya satu benang merah Ini dua pengacara ini Saya tidak yakin mereka ada komunikasi sebelumnya Tapi dua-duanya berpendapat sama Alhamdulillah kulihal Ya kalau tadi Ahmad mengatakan Alhamdulillah Alha kulisye Alhamdulillah Alha kulihal Jadi Alhamdulillah untuk segala keadaan Termasuk musibah ini Dasyat ini Saya katakan dalam podcast saya sebelumnya Saya belum nyampe level itu Dasyat kan Ajis Gimana sebetulnya nih Kok bisa Seperti ini apa Teman-teman pengacara Sudah menduga sebelumnya Bahwa nanti Pengadilan Tinggi Jakarta Akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ya ada beberapa hal sih Antara lain Dari penunjukkan majelis hakimnya Kemudian waktunya Yang relatif sangat singkat Dari penunjukkan kemudian Vonis ini Gitu kan Jadi dari situ Kita menduga Arahnya memang Sama Yaitu menguatkan Sebagaimana Vonis yang sebelumnya Seperti itu Artinya Di vonis yang menguatkan Tentu saja Merugikan Habib Rizik Dan Habib Hanif Serta dokter Nandita Tata Bisa masuk tahun setahun ya Habib Rizik Yang lainnya Dokter Nandita Tata Sama Ambe Panit ya Tadi soal Dari penunjukkan hakim Apa yang terindikasi apa Bahwa itu akan terpi ini Karena waktunya Relatif singkat ya Kapan itu penunjukkan majelisnya Saya dapat kabar Dari media Koreksi kalau salah Kemungkinan mungkin Saya menduga Sekitar Sebekan kemarin ya Oh Informasinya gitu Informasinya Itu sebuah kelaziman Atau tidak lazim Ya sebenarnya Kalau lazim atau tidak lazim Sebenarnya itu kan Bagian dari prosedur Dan memang prosedurnya Sasa saja Seperti itu Tetapi Kita kan melihat Berkas yang di-press ini Lumayan banyak Harusnya kan Tapi Kita gak mau berpolemik Kesitu Artinya sudah terjadi Ya sudah Saya tadi baca di media online Bahwa dalam putusan tadi Yang dibacakan oleh majelis Pengadilan tinggi DKI tadi Bahwa Sidang tadi Tidak dihadir oleh JPU dan Penguasa hukum Terdakwa Gimana ini Sebenarnya dari kita Tadi Perwakilan ada yang hadir Ada yang hadir Dua orang Tiga orang Maaf Rakan kita ada yang hadir Sembari menyerahkan Beberapa Dokumen lah Seperti itu ya Menyerahkan kepada Kepada Sekretariat Yang menerima dokumen Kalau memang Pengadilan tinggi ya Ketua pengadilan tinggi Seperti itu Dan diterima Kemudian Tapi memang Mau masuknya tadi agak repot Itu yang di luar kita Agak terhambat Sekitar Kurang lebih Pukul 9 Tadi ya Lewat Sedik Lewat lah Jadi bisa masuk Tapi ketika mau Tanya ke dalam Memang kan Gak boleh masuk Seperti itu Jadi cuma di PTSP Apa itu PTSP? Pelayanan terpadu Satu pintu Jadi ruang umum Siapa aja bisa masuk Setelah masuk gerbang Kemudian mau berlanjut Ke ruang sidang Memang ada akses Kan yang harus Yang dikeluarkan Oleh pihak petugas Untuk kita bisa masuk Nah itu kita tidak dapat Tapi memang Dalam sebuah sidang Dari Banding itu Memang Tidak harus Didampingi Pengacara Tidak harus Tidak harus Dan artinya pengadilan Boleh tidak mengizinkan Pengacara hadir Atau bagaimana? Ya sebenarnya ini kan Sidang Sah-sah aja Kalau misalnya Ada yang mau hadir Mau lihat itu Tapi tadi kita Yang ironisnya Rekan kami tadi Menyampaikan Banyak melihat Beberapa Petugas Yang Tidak berseragam Di dalam ruang Oke Jadi Tim pengacara Yang jelas-jelas Jadi pendamping Kuasa hukum Habib Tidak boleh hadir Dengan dalih Apa? Kerumunan Jumlah orang Atau apa? Tadi tidak ada alasan Tidak bisa Masuk aja Tapi banyak bertugas Atau orang Tidak berseragam Tidak ada Dari mana ya Ada Ada Tapi tadi Habib Ada di ruangan? Tidak Oh tidak ada ya Jadi hanya pembacaan aja ya Pembacaan aja ya Memang kalau sidang Banding itu Memang hanya pembacaan Tidak ada tanya jawab Apa segala Ada pemeriksaan Pemeriksaan itu kan Kita tidak tahu Karena mereka internal Oke 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 Nah Soal putusan sendiri Bagaimana Respon Habib sendiri Dan teman-teman pengacara? Responnya belum Hari ini Rencana kita akan Sampaikan ke Habib Kemudian nanti Hasilnya Mungkin kalau memang Diperlukan Kita akan publish Seperti itu Kalau teman-teman pengacara Ya Kita Akan kasasi Tapi kan Kita disini Harus tanya juga ke Apa Kelayan Ke Habib Ke Habib Anif Juga dengan Pak Mihdan Dan rekan-rekan yang Menangani dokter Andi Tatat Juga kita harus Diskusi dengan Mereka nantinya Seperti itu Ya tadi saya baca Di media online Memang Siapa humasnya Siapa Pak Pahan ya Pak Pahan memang Mengatakan bahwa Baik terdiakwar Mereka masih bisa Melakukan langkah Kumberkutu Yaitu kasasi Tapi sebetulnya Kalaupun misalnya Tanpa bermaksud Mendahuli takdir Tuhan Ya Allah Kalaupun kasasi Bakal seperti apa Karena saya sebagai Orang luar Orang awam Cuma sebagai Bagian dari umat Yang mencintai Habib Itu sempat khawatir Pengadilan tinggi ini Akan memberikan ponit Lebih berat Gimana nih Apanya gimana mas Kalaupun nanti Maju kasasi Skenario seperti apa Karena tadi saya Sebagai orang album Sepat khawatir Jangan-jangan Nanti pengadilan tinggi DKI ini pun Justru malah menambah Kan bukan mustahil juga Ya skenario nya Kalau misalnya memang Nanti majelis yang Memberiksa di Mahkamah Agung Memperhatikan dengan jelas Kemudian kita akan Sampaikan nofum Nantinya Kalau memang diperlukan Gitu Apa Aspek-aspek Keadilan yang harus Diperiksa Secara menyeluruh Pastinya Akan membebaskan Nabi Prisik Dan kawan-kawan Kenapa Karena memang Secara faktor persidangan Jelas Dan juga secara Bukti Argumen kita Juga jelas Gitu Bahwa memang Apa Kasus ini Tidak pantas Untuk diajukan Sampai sedemikian rupa Habib juga Sedemikian rupa Di hukum Karena memang Yang dinyatakan oleh Habib Terkait dengan Tuduhan Kebohongan itu Bukanlah sesuatu Yang Apa Masuk Untuk Dijadikan objek Sebenarnya Ya Secara kasus Dan itu juga Saya coba Sampaikan perbandingan Dengan pihak-pihak lain Nantinya di yang lain Kecuali yang lain juga Dipidana semua Yang konteks ini ya Yang konteks Kerumunan Bukan konteks Apa Penyakit Oke Konteks penanganan penyakit Penanganan wabah Atau konteks kesehatan Yang sekarang Sedang musim covid Seperti itu Nah itu Apa Konteksnya konteks itu Maksudnya Kalau Penjelasan dari Ahmad Fosinduddin Dia mengatakan Kalau Habib Mengatakan Alhamdulillah Saya sehat Itu tidak bohong Karena Gini Kecuali Kata Ahmad tadi Kecuali Yang mengatakan Hasil Swap saya Saya negatif Sehat Itu baru Bisa dikatakan Dia hanya mengatakan Bahwa saya sehat Alhamdulillah Saya sehat Dia tidak membantah Hasil yang Seperti dalam Tempat dalam Pengadilan Bahwa Ketika Habib Ngomong itu Kan hasilnya Belum keluar Iya Jadi ketika Alhamdulillah Tidak ada Usul bohong Kecuali memang Faktanya Hasil swap Mengatakan Deraktif Dia bilang Saya Alhamdulillah Tidak masalah Itu baru Bisa bohong Satu lagi Sementara Yang jadi Pertanyaan Nanti mungkin Dibahas juga Ke Bang Ahmad Kosinudin Jadi Disitu Tuduhannya Semuanya itu Turut serta Turut serta Nah Kalau turut Berarti kan Ada objeknya Siapa nih Yang memang Main Pelaku utama Siapa ini Main objeknya Kalau tiga-tingginya Terus-terus Siapa pelaku utamanya Oh Putusan itu Begitu ya Seperti Oh Largin Jadi Apa namanya Kita Bingung disitu Kemudian Yang selanjutnya Itu kalau saya Ini ya Karena yang bertarang ditatat Atau Habib Saya kurang Memperhatikan Yang saya perhatikan Habib Rizik Tadi Soal putusan itu Kemudian Juga Ya tadi Yang sampaikan Bang Ahmad Itu benar Bahwa Habib menanggalkan Beliau itu Sehat Seperti itu Dan Itu adalah Bagian dari Siar Dimana dulu Ada sejarahnya juga Itu kita bahas juga Padahal kemarin Di pengadilan tinggi Bahwa Suatu saat Waktu Nasolosalam Mau Wafat Ditanya oleh Sahabat Kepada Ali Alhamdulillah Beliau sehat Padahal beliau sekarat Dying Ini kan Satu berdasar hukum Menurut Hukum agama Ketuhanannya Amma Esa Artinya Kalau ini dipidana Luar biasa Jadi memang Ada beberapa hal Yang buat saya Orang awang Hukum juga Ini sungguh-sungguh Mencenderai Rasa keadilan Sekaligus Menabrak Akal sehat Saya orang Orang awang Hukum Karena apa Karena pertama Apa iya Dengan marang Saya setu bohong Satu Kedua Seperti kata Manjelis Hakim Bahwa itu Menindukan keonaran Nah keonaran Itu kan lucu Sekali Hanya Dari mulut Manjelis Hakim Disebut keonaran Di media sosial Ini kan sangat-sangat Dipaksakan Kalau Dalam pengerikan kita Yang orang awal Orang berakal Onar itu Rusuh Ricuh Ribut Dan itu Ada faktanya Ada buktinya Ini Gaduh Di media sosial Disebut keonaran Ini memaksakan sekali Betul Saya waktu itu Di pengadilan Juga sampaikan Kalau misalnya memang Gaduh secara media sosial Dianggap sebagai Suatu kegaduhan Berarti piala Eropa Yang sampai sedang terjadi Kan saling berat Luar biasa itu Gakak gitu Dianggap kegaduhan juga kan Ini pola pikir masanya Yang absurd juga Oke Atau Di luar soal Pertusan Ini tadi kita baca juga Di media Bagaimana Lumayan banyak Pendukung Habib Yang diakut oleh polisi Dengan dalek Kofat COVID Dan sebagai Ini gimana Sebut Terus ada seperti itu Lagi-lagi Dan lagi Ya kita sih Menyayangkan Dan menyesalkan Dan mudah-mudahan Nanti Segera Pada Ada jalan keluar Dan juga Mereka bisa pulang Keluar masing-masing Kemudian Properti Dan barang-barang Yang diambil Diaman Memang Gini Saya ingin sedikit Apa ya Mengelihat Fakta di lapangan Mereka itu kan Tidak buat rusuh Mereka hanya datang Menunjukkan dukungan moral Kepada Ulama yang dicintai Ya kan Tidak rusuh Tidak bikin anarkis Segala macamnya Nah Di lindungi undang-undang Nah Apalagi memang Sitangnya disebut Terbuka ya Untuk umumnya Kedua Dibandingkan Peristiwa ketika Ahab dulu Itu pendukungnya Itu sampai malam Dan melakukan Tindakan anarkis Dan tidak ada Satupun yang diangkut Dulu malah Kalau langsung ada Perempuan namanya Sampai si komannya Siapa Siapa namanya itu Mula orang kata-kata Yang sungguh sangat Ketika Itu kan kasusnya Ketika mandi sakit Menjatuhkan hukuman Dua tahun pada Ahab Menguatkan Menguatkannya Di pengadilan tinggi Soalnya Ini kita perbandingkan Kenapa seperti itu Perlakuan Ya itulah Makanya yang kita sayangkan Tapi nanti kita lihatlah Apa alasan Dari pihak kepolisian Kita sih Tidak berharap itu Berlanjut Seperti itu Tapi dengan peranganan ini Kita Cukup perhatian ya Seperti itu Berarti Ya itu Kita mungkin Sama di mata hukum Tapi di mata penegah hukum Belum tentu sama Agaknya Kita sama di mata hukum Tapi di mata penegah hukum Belum tentu sama Dan ini memang Terasa sekali Bedanya Ketika musim diskon Diskon hukuman Si Joko Chandra Yang jelas-jelas Merwihkan negara Buron selama 11 tahun Menyuap Jenderal-jenderal polisi Memasuk apa Mendat Apa Ngurus Ke MK Galamajan MA itu Itu udah pas Tengah tahun yang rendah Masih kena diskon Satu-satu tahun Yang diskon Majelis Hakimian tadi Dan kemarin Gak petrovisi lagi Berapa bulan Dua bulan Tiga bulan Ya makanya tadi saya katakan Di mata penegah hukum Tama manusia juga Objek hukum gitu kan Inilah Subjek hukum Maaf Kemudian Di mata penegah hukum Berbeda Yang satu dapat diskon Yang satu jelas-jelas Kita udah sampaikan faktanya Ya Seperti itu Saya kan wartawan ya Saya Bergaul dari Di institusi pemerintah Dari mulai Office boy Tukang cleaning service Sarpam Bener-bener bergaul Saya ngopi Bercanda Ngobrol Sama Sarpam Saya bahkan karaoke Dan sebagainya Dengan pejabatnya Dari mulai S1 Pro Sampai menterinya Dan saya paham betul Bagaimana tidak ada Di zaman saya Waktu masih di lapangan Tidak ada Satupun Keputusan yang gratis Tidak ada Mau ngasih izin ini Nggak ada gratis Nah Kan wajar dong Kalau Kalau publik pun Berpendapat Ketika Joko Chandra Dapat diskon Dapat hukuman pas Tengah tahun Dapat diskon Itu kan nggak gratis juga Ini tanda kutip nih Bercanda nih Bercanda-bercanda nih Tanda kutip Karena mungkin Habib nggak kasih Kalau diminta Kita mau aja Nggak sih Itu kan ambil hak kita Kan kita meminta hak kita Yang memang kita harusnya berhak Untuk bebas Soal bebas ini menarik sekali Memang menarik sekali Karena memang Siapapun orang yang berakal walas Yang hati nurani Masih hidup Masih hidup Yang nggak mati Itu Dengan kasus Sekarang ini Habib janganlah patah Satu hari pun Tidak layak Menurut di pekerjaan Betul-betul Nah tapi Pertanyaan seperti itu Sekarang sebagai Pertanyaan penutup Kira-kira apa yang akan Habib dan Pengacara lakukan ke depan Dengan konteks Kasus-kasus seperti ini Ya kita pasti akan Menunggu relasnya nanti Relasnya kita tunggu dulu Kemudian Setelah relasnya keluar Nanti Kita akan Berdiskusi dengan Habib Dan tim kuasa hukum Yang lainnya juga Kemudian Ya Jika memungkinkan Kita akan kasasi Jalan panjang perjuangan Berarti kan Seperti itu Kita akan usaha maksimal Kita sudah bertekad Bahwa Meskipun besok Hari kiamat Hari ini Kita akan maksimalkan Segala daya upaya Untuk menggapai kalian Terhadap Habib Lizik dan konton Asya Allah Luar biasa Terus Kalau pesan Adis deh Sebagai pengacara Nanti Kalau saya bilang Pesan Habib Terhadap umat Terhadap pencinta Habib Ini gimana Yang terus menunjukkan Rasa kita Dan harus Menanggung risiko Seperti sekarang ini Kita sangat berterima kasih Mengapresiasi Dan menghormati Serta Mendoakan Semoga mereka Perjuangan Menuntut Keadilan ini Dibalas Dan diganjar Allah SWT Sebagai menurut juga Allah akan Mengganjar Para penakit Salaman Dengan ganjaran Stimbal Polos Untuk teman-teman Yang diangkutin Ke Polres Ke Polda Itu Ada gak Pendampingan Tidak ada tim hukum Supaya mereka Hari ini Sedang tim bekerja Di Polda Dan di Polres Jakarta Pusat Masya Allah Ada berapa orang yang Kebawa itu Tadi Informasinya Kurang lebih Sepuluh Sepuluh orang Tapi masih kita Dada lagi Oke Dan itu Pendampingannya Dan biasanya Gak terlalu lama Mereka cuma Satu malam Mudah-mudahan Sudah sekalian Ini demikian Ngobrolan saya Dengan Saya tidak Banyak bercanda Karena masalah Serius ketawa juga Ini masalah Terlalu serius Dan dibuat Bercanda Dan buat kita Bener-bener Satu peristiwa Yang Sekali lagi Sekali lagi Menunjukkan Betapa kekuasaan Telah disalahgunakan Dengan ugal-ugalan Bagaimana hukum Di tangan penguasa Dilipat Ditekuk Dijungkir balik Untuk kepemilikan Kekuasaannya Padahal Kau ada pikir-pikir Habib ini Salahnya apa Gak pernah korupsi Gak pernah makan Luar rakyat Gak pernah Nibut narkoba Mengedarkan narkoba Gak pernah Ngatakan senjata Untuk Untuk Apa Berontak Dan sebagainya Gak pernah Ngapain-ngapain Gitu ya Gak pernah Nyuat polisi Gak pernah Tapi memang Penguasa Menjadikan Habib Sebagai seolah-olah Sumber malah Petaka Dan Kalau memijak Istilah Ibu Nurdjati Waktu Buktin PP3 Berkunjung Ke DPR Diterima Praksi Apa ya Saya lupa Lupa Itu Ibu Nurdjati Mengatakan Memang Habib Diincar Untuk Diselesaikan Luar biasa Pada konteks Peristiwa Kilometer 50 Yang lantau Jakarta Hasbunallah Niman Makhlin Niman Mawlawan Niman Nasir Kita pasalkan Pada Allah Tugas kita Hanya berjual Saya Andy Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Parahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton